Halo Mam Paps, Mama Papa harus tahu nih, kondisi kulit perempuan hamil berbeda dengan kulit perempuan pada biasanya, menjadi lebih berjerawat, kusam, dan kurang bercahaya. Karena sewaktu hamil, kulit perempuan menjadi sangat spesial, Mams. Semua itu merupakan hasil dari meningkatnya hormon di sistem tubuh kita yang memicu perubahan kondisi kulit. Tapi jangan kaget ya, Mams, karena kondisi seperti ini hanya muncul saat Mams hamil aja lho. Setelah melahirkan, kondisi ini akan kembali seperti semula kok. Lalu, zazat apa saja sih, Mams, yang harus dihindari saat membeli skincare? Yang pertama, ada retinoid atau turunan dari vitamin A. Biasanya ditemukan di produk-produk anti-aging dan di obat jerawat, Mams. Penggunaan pada masa kehamilan dapat menyebabkan kelainan pada janin, serta keracunan pada liver lho, Mams. Serem kan? Lalu, yang kedua, ada asam hidroksi atau BHA. BHA ini sering ditemukan pada produk eksfoliasi atau pengelupasan. Penggunaannya dapat menyebabkan cacat lahir pada bayi dan berbagai komplikasi kehamilan lainnya. Yang ketiga, hidroquinone. Hidroquinone ditemukan di produk sunscreen dan produk pencerah wajah, Mams. Saat hamil, Mams perlu banget menghindarinya, karena kandungan hidroquinone dapat masuk ke dalam aliran darah, Mams. Yang keempat, ada paraben. Paraben itu, Mams, biasanya tersembunyi pada produk perawatan seperti pasta gigi, lotion, parfum, body wash, shampoo, dan berbagai produk perawatan lainnya. Paraben sangat berbahaya untuk kesehatan kulit, dan dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit bayi yang masih sensitif, Mams. Kelima, ada peroxid benzoil. Kandungan ini mempunyai kekuatan untuk membasmi bakteri penyebab jerawat membandel Mams. Tapi, Mams sebaiknya menghindari kandungan ini ya, karena formulanya dapat menyebabkan kerusakan janin yang cukup serius. Untuk yang keenam, ada asam salisilat. Asam salisilat ditemukan pada produk-produk perawatan kulit seperti toner, cleanser, dan obat-obat jerawat nih, Mams. Asam salisilat dapat masuk ke pori-pori kulit, membuang sel kulit mati, dan mengurangi peradangan kulit. Tapi, studi menunjukkan bahwa penggunaan dosis tinggi dalam bentuk oral atau minum dapat menyebabkan kecacatan lahir dan berbagai komplikasi kehamilan lainnya, Mams. Jadi, hati-hati ya, Mams. Yang terakhir, ada semikal sunscreen. Penggunaan sunscreen itu wajib banget ya, Mams, untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari. Tapi, Mams harus memilih produk sunscreen yang tidak terbuat dari bahan kimia. Jika memilih sunscreen, pilih yang mengandung titanium dioksida dan zinc dioksid yang tidak terserap kulit, Mams. Nah, tujuan kandungan tadi harus benar-benar dihindari ya, Mams, agar kesehatan dan keselamatan bayi tetap terjaga. Untuk itu, nggak ada salahnya kok, Mams, beralih ke produk-produk yang mengandung bahan alami dan aman untuk ibu hamil. Berikut ini adalah empat produk yang alami serta aman untuk ibu dan bayi rekomendasi dari MamaPapa.id Sensatia Botanica Sensatia Botanica adalah produk lokal asal Pulau Dewata. Tapi, jangan salah, Mams. Walaupun produk lokal, Sensatia Botanica sudah sampai diekspor ke banyak negara, Mams. Selain itu, produk ini juga terkenal dengan kandungan bahan-bahannya yang berkualitas baik dan sangat alami, Mams. Sensatia Botanica juga ibu hamil friendly, loh, Mams. Karena Sensatia Botanica telah mengelompokkan produk yang aman digunakan untuk ibu hamil dengan memberi tanda dan keterangan khusus berlabel pregnancy safe dalam setiap kemasan produknya, Mams. Gimana? Sangat terjamin keamanannya, kan? Produk yang kedua adalah Sukin. Merek satu ini berasal dari negeri kanguru, Australia. Produk Sukin ini berasal dari bahan-bahan alami yang bebas dari paraben dan wangi yang lo, Mams. Produk ini juga bisa jadi andalan bagi ibu hamil, karena Sukin bisa menjaga munculnya stretch mark dan mengatasinya. Tiga adalah produk andalan dari Kat Middleton, Mams, yaitu Trilogy. Merk skincare yang aman untuk ibu hamil ini juga berasal dari Australia, Mams. Trilogy mengklaim dirinya sebagai salah satu skincare yang terbuat dari bahan-bahan alami dan tanpa kandungan berbahaya, Mams. Produk ini juga bisa digunakan untuk mencegah dan memudarkan stretch mark, loh, Mams. Produk yang terakhir adalah Neogen. Bagi Mams yang penggemar skincare Korea, pasti tahu dong sama produk ini. Neogen ini adalah skincare asli dari negeri gingseng Korea, Mams. Neogen juga menyatakan bahwa dirinya aman digunakan untuk ibu hamil, karena terbuat dari bahan-bahan alami dan organik, Mams. Jadi bingung pilih yang mana ya, Mams skincarenya. Tapi sebelum Mams memilih produk skincare mana, wajib konsultasi dulu ke dokter kandungan. Serta pastikan skincare tersebut memiliki izin BPOM. Dan selalu beli di tempat yang terpercaya ya, Mams. Semoga 4 produk skincare rekomendasi dari mamapapa.id dapat membantu ya, Mams. Tetap jaga kebersihan, konsumsi sayur dan buah segar, serta berbanyak minum air putih. Karena hal tersebut dapat membantu merawat kulit kita agar tetap sehat dan cantik, Mams. Sebelum Mama Papa pamit, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya, Mams. Bye-bye. Sampai jumpa.